Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih memeriksa Direktur Utama PLN Sofian Basir sejak pagi tadi. Sofian diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham dalam kasus swap proyek PLTU Riau 1. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Saza Wisastro langsung dari gedung KPK Jakarta. Saza, apa yang coba digali oleh KPK dari keterangan Sofian Basir? Ya hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memang kembali memeriksa Direktur Utama PLN Sofian Basir untuk kemudian menggali terkait dengan pertemuan-pertemuan yang diduga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan oleh Sofian Basir dan juga tersangka Idrus Marham. Karena hari ini Sofian Basir diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Sofian Basir ini juga diklarifikasi terkait dengan pertemuan-pertemuan lainnya yang selama ini seiring berjalannya pengembangan kasus dugaan swap pembangunan PLTU Riau 1 di mana KPK sempat menyatakan bahwa menduga kuat adanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh tiga orang tersangka yakni Eni Maulani Saragi kemudian juga ada pemilik saham dari PT. Black Gold Natural Research Yohanes Budi Kocow dan juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham dengan Yohanes Budi Kocow. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menduga... Terima kasih. Terima kasih.